Halo lagi semuanya, selamat datang kembali di Old Coins Update. Selamat hari ini buat teman-teman semuanya. Walaupun mungkin market ya, tidak sedang bersahabat, tapi semoga weekend atau Friday kalian menyenangkan. Dan di market update ini, kita akan review seputar Ethereum dan beberapa poin yang menurut saya cukup penting untuk kita melihat secara gambaran besar ya, terkait dengan pergerakan daripada Old Coins dan possibility untuk rally-nya seperti apa ke depannya. Oke, and if you guys help me reaching maybe 500 likes button ya di dalam video ini, atau mungkin ya 500 kayaknya cukup teman-teman sekalian, kita jumpa ya di weekend besok untuk kita berdiskusi lebih lanjut seputar market melalui live streaming. Ya, as usual request saya sederhana teman-teman, cuma dari likes button aja, and then kita jumpa ya di live streaming. By the way guys, previous comment ya, itu dari Conan Sejati 7305, Ethereum ko, Bitcoin ko ya, dibahas. Ya, Bitcoin as usual ya, pasti saya review ya, tapi itu satu video terpisah. Di video ini mungkin saya akan menaruh konsentrasi lebih ke Ethereum, karena tampaknya cukup menarik ya, setelah Ethereum ETF aktif diperdagangkan, pastinya banyak orang yang mungkin curious ya, ini direction-nya, arahnya mau dibawa kemana, dan apa saja yang perlu diperhatikan gitu kan. So, kita bakal coba untuk discuss terkait dengan hal tersebut di dalam video update kali ini. Mungkin before kita lanjut lebih jauh, saya pengen remind sedikit aja ya, before nanti update video Bitcoin ya. Saya pengen remind juga teman-teman, kalau malam ini akan ada PCE Price Index ya, artinya Inflation Report, which is ya cukup penting lah ya. Saya pikir minggu ini trigger dari reversal market ya, itu antara Inflation Report ini, atau presiden atau calon presiden Donald Trump ya, yang rencananya dia akan ngomong di Pennsylvania, eh sorry, di Nashville ya, kenapa Pennsylvania ya teman-teman. Dia akan ngomong di Bitcoin Conference yang ada di Nashville, ya nggak tahu ya kira-kira, yang dia ingin sampaikan adalah strategy Bitcoin untuk menjadi reserve daripada United States of America, itu apakah akan berhasil atau tidak, dan impactnya apakah akan positif terhadap market atau tidak, ya itu nanti bergantung dari bagaimana Donald Trump mengolah kata-kata. Tapi satu yang saya yakini, Donald Trump menyampaikan banyak hal ya, biasanya dengan cukup, ya bisa dibilang cukup baik ya. Saya pikir, ya Sabtu atau mungkin minggu ini ya, bakal jadi pergerakan market yang unik mungkin buat pasar ya, karena cukup banyak ditunggu oleh para pelaku pasar, dan mudah-mudahan itu bisa jadi trigger dari potensi market kembali mengarami reversal, ya. Lalu teman-teman sekalian di sini, saya mau bahas sedikit tentang statement ya, dari salah satu tweet account, namanya James Butterfield, di sini menyampaikan ya, kalau setelah dua hari trading, sejak produk di launching ya, kita melihat ada inflow setara dengan 800 juta dollar, dan 800 juta dollar itu keluar dari perhitungan ya di sini, atas beberapa institusi-institusi yang sudah menawarkan produk ETF untuk Ethereum. Ya, di sini ada BlackRock, kemudian Fidelity, Bitwise, 21Shares, Pentec, Invesco, Franklin, dan Grayscale. Grayscale, by the way, dia punya dua produk, teman-teman. Jadi, Ethereum Trust sama yang Ethereum Mini Trust, ya. Ini keluarannya dari si Grayscale, ya. Jadi, di sini kalau yang tickernya ETH doang ya, atau ETH doang, itu Grayscale Ethereum Mini Trust, dan ada satu lagi yang ETHE, ya. Itu Grayscale Ethereum Trust. Nah, kalau kalian lihat, ini sebenarnya dua hari dia buang barang, teman-teman sekalian. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Ya, karena sederhananya adalah Ethereum Trust-nya si Grayscale ini, fee-nya terlalu mahal ya, 2,5%. Dan sejak dia pertama kali launch, produk Ethereum Trust ini sudah mengumpulkan lebih kurang sekitar 9,2 bilion dollar. Sebenarnya, bukan sejak di launch ya. Lebih tepatnya, sejak Ethereum itu diperdagangkan aktif melalui Grayscale punya produk, yaitu Ethereum Grayscale Trust, ya, atau Grayscale Ethereum Trust, sejak lama ya, teman-teman sekalian, itu sudah terkumpul secara AUM ya, atau Asset Under Management, setara dengan 9,2 miliar dollar. Dan, karena fee yang mahal, 2,5%, saya pikir ini bakal membuat para kliennya ini cenderung exit dari Grayscale Ethereum Trust, dan akan memilih opsi-opsi yang lain yang lebih murah, kayak BlackRock menawarkan dengan fee 0,25%. Sementara yang menarik, Grayscale Ethereum Minitrust aja menawarkan dengan fee 0,15%. Nah, kalau melihat dari angkanya, 9,2 miliar, dan so far dalam 2 hari aja, Grayscale udah ngumpulin atau ngeluarin sekitar 800 juta. Berarti, at least, at least teman-teman sekalian, kita bakal butuh sekitar 20 hari ya, catonya teman-teman ya. Asumsinya adalah per hari sekitar 400 juta dollar, kalau 20 hari, itu berarti sekitar 8 miliar dollar. Ya, lebih kurangnya. Baru beres tuh ya. Berarti kita butuh sekitar 1 bulan, sampai Ethereum akhirnya establish, atau bukan establish ya, lebih tepatnya stable, atau stabil, teman-teman. Baru mungkin persaingan, ya, inflownya baru akan semakin kelihatan. Ini sebenarnya nggak jauh beda dengan Bitcoin punya trust ya, di mana Grayscale itu penyumbang outflow terbesar setara dengan 18,7 miliar dollar. Dan kalau saya boleh berasumsi, yang keluar ini, selain karena sebelumnya ada barang-barang dari, ya, bisa dibilang, apa itu kalau kita bilang ya, company-company yang bankrupt ya, teman-teman, kayak FTX, ya, mereka punya kesempatan untuk melikuidasi aset mereka, dan jadinya ya harus terpaksa dijual gitu. Selain itu pun ada juga para pelaku pasar yang cenderung exit, ya, karena balik lagi, fee-nya Grayscale ini mahal banget. Ya, so faran. Fee-nya Grayscale itu 1,5% ya, untuk Bitcoin ETF low, which is ya, orang pasti kecewa, pasti males gitu ya, karena yang lain menawarkan fee yang kompetitif di angka 0,2 sampai 0,25% lebih kurangnya. Dan itu bagus banget gitu loh. Kalau saya pun ya, seandainya saya klien di sana, saya akan lebih prefer untuk masuk ke company-company lain daripada Grayscale, karena fee-nya terlalu mahal. Ya, dan ini masih berlanjut sampai dengan si ETF, punya Ethereum. Saya pikir masih akan terus berlanjut, selling pressure-nya, dan hari ini pun bisa kita lihat ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan kepada teman-teman, di candle jam 2, ya, itu seringkali ya, memberikan reaksi terhadap pasar ya, jam 1 atau jam 2 lah, di antara 2 jam ini gitu ya, karena menjelang New York close, seringkali memberikan reaksi yang cenderung negatif buat pergerakan si Ethereum. Sebenarnya bukan negatif ya, sebenarnya harusnya lebih ke impulsif gitu ya. Tapi karena menurut saya, ini ada settlement ya, dan kemarin ada yang bilang ya, settlement-nya kan, berarti kita bisa lihat di Arkham dong. Sebenarnya, kalau saya boleh berspekulasi sedikit ya teman-teman ya, bukan berspekulasi sih, tapi bayangan saya adalah dengan uang sebesar itu, harusnya sih transaksinya melalui OTC, atau over the counter. Jadi udah nggak kelihatan lagi di market gitu. Tapi, biar gimana pun, saya rasa ada juga ya, istilahnya yang, who knows ya, kalau kita bilang bocor gitu kan. Jadi, mungkin para staff-nya, atau mungkin para pelaku pasar yang lain, di luar dari institusinya sendiri, juga ada melakukan transaksi dengan capital besar. Jadi, biar gimana pun, akan memberikan impact, ya walaupun nggak sebesar yang sebagaimana mestinya gitu ya. Tapi, ya secara nggak langsung, impact dari institutional saat ini, itu sangat-sangat berpengaruh, buat pergerakan pasar secara keseluruhan. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita ngomongin lebih lengkap seputar Ethereum, saya pengen bedah dulu, ke teman-teman ya, untuk beberapa poin penting, seperti total tiga, yang mana-kala saat ini sudah memasuki fase inducement ya. Jadi, kalau kita melihat, berdasarkan struktur internalnya, saya bisa katakan, kalau total tiga saat ini, itu sedang dalam fase koreksinya. Jadi, kita bisa melihat di sini, dia sudah creating lower low, ngambil low point sebelumnya, teman-teman sekalian. Nah, ini bisa terus berlangsung, selama belum ada structure shift. Structure shift yang saya maksud adalah, kalau kita perhatikan dengan seksama untuk time frame 1 jam, seandainya ini kita mendapati dia closing di bawah dari area konsolidasi ini ya, maka teman-teman perlu perhatikan, ini akan menjadi the most recent high point-nya, atau high point sebelumnya yang paling terbaru atau terupdate. Jadi, kalau misalkan kita melihat total tiga berhasil melakukan ini, baru saya katakan, oke, ini untuk lower time frame, atau time frame yang short term, itu sudah mengalami reversal. Dan karena reversal ini, mungkin baru ada pertimbangan yang ideal, buat teman-teman either cicil beli di spot, atau mungkin untuk melakukan atau memanfaatkan long futures market. Kalau saya sih mungkin akan melihat dari segi timing seperti itu. So, for now, as long the seller still in control, kita coba untuk memanfaatkan beberapa struktur-struktur, yang sekiranya dari aset-aset ini menunjukkan, kalau strukturnya itu benar-benar rapi, dan cenderung ke bearish. For example, disini, ya for the sake of example, teman-teman saya coba pengen sharing ke teman-teman sekalian, mungkin saya coba untuk tunjukin di discord-nya. So, here we go, for example, ya guys, ini baru banget tadi, sebenarnya kita melakukan marktup, ada satu yang saya lihat kayak, not coin, ini terlihat sangat bearish gitu kan, karena kalau kalian lihat di perspektif daily, dia gagal breakout dari ascending triangle pattern, lalu dia malah breakdown dari trend line-nya, dan saya pikir bisa ngejar ke 0,62%, jadi ibaratnya di bawah tuh gak ada level of support-nya. Nah, teman-teman lihat, ini bisa dimanfaatkan untuk jangka pendek, jadi kalau kalian perhatikan di struktur time frame 1 jam-nya, ini tuh adalah low terakhir, create lower high, dan kemudian dia create lower low, which means pullback-nya ini, harusnya menjadi opportunity untuk melakukan self-shorting, jadi bisa menjadi sebuah setup yang menarik untuk dimanfaatkan. And I think currently, untuk posisinya si not coin juga, karena tadi ikut kena dampak dari tekanan jual ya, kayaknya udah perform juga harusnya sih, ya baru oles ya, dia udah creating lower low juga disini teman-teman sekalian ya, it's breaking down from the flag pattern, and ready to create lower low ya, saya pikir ini sedang berlangsung, dan masih banyak lagi, bahkan kalau teman-teman sekarang melihat ya, rata-rata alt coins, makanya kenapa saya gak bahas yang lain dulu, kita bahas secara gambaran besar, karena sebenarnya dari total 3 tadi, nunjukin loh, kalau pergerakan rata-rata alt coins itu cenderung tertekan saat ini, ada saga yang drop-nya lumayan signifikan, ada rune torch chain yang saat ini terkonsolidasi, tapi previously dia juga dalam keadaan tertekan, kemudian ada tau disini, yang berusaha untuk bertahan teknically, dia creating higher low, tapi tetep ya, pergerakan selama satu hari yang terakhir ini, kecenderungan dia negatif gitu, ya, dan masih banyak lagi teman-teman sekalian ya, kalau kalian mencoba untuk memperhatikan secara detail ya, pada time frame-time frame kecilnya, itu sebenarnya nunjukin kalau struktur rata-rata daripada alt coins ini, masih dalam keadaan tertekan, jadi saya rasa dengan kondisi seperti ini, mungkin teman-teman bisa sedikit lebih bersabar, agar bisa dapatkan harga yang lebih murah, nah harga yang lebih murah itu, kita coba untuk antisipasi dari total 3, ya, pertimbangannya apa nih ya, jadi gini guys, saya ulangi proses, biar teman-teman bisa melihat secara, lebih objektif ya, tidak terlalu mungkin ya, kadang kan ada orang yang merasa, udah terlalu frustrated ya, dia ngeliatin PNLnya dalam keadaan minus, jadi dia frustasi juga teman-teman, dalam arti, ini kapan naiknya, ini kapan naiknya gitu ya, ya balik lagi, reminder dari saya adalah, coba mengerti ya, teman-teman disini pengen jadi investor, atau kalian sebelumnya trading doang, tapi kemudian mendadak jadi investor, nah kalau kayak gitu kondisinya, saya sangat-sangat memaklumi, tapi kalau kondisinya teman-teman dari awal sudah memutuskan, menjadi seorang investor, ya anda harus komit, paling enggak nunggu sampai the end of the bull cycle, setelah halving cycle kali ini, dan itu harusnya masih sampai dengan pertengahan tahun depan, 2025, ya probably gonna take time ya, teman-teman sekalian untuk market bisa perform, karena hari ini, fakta menarik yang saya dapatkan adalah, Bitcoin dominance ya, nunjukin kalau dia sudah mulai, breakout dari, ascending triangle patternnya, jadi kalau saya tadi pakai chart 12 jam ya, teman-teman lihat di sini, ini tuh ada area support resistance kan, di sekitaran 50, ya 56,3%, dan sekarang dia lagi breakout dari resistance tersebut, ya apakah ini adalah hal yang wajar, oh jelas ya, kenapa teman-teman, ingat, Bitcoin itu market capnya udah gak kecil, Bitcoin itu market capnya sudah sangat besar sekali, dan untuk Bitcoin bisa mengalami rally yang exponentially, akan butuh duit masuk yang banyak, dan mungkin karena, satu sisi ya, si siapa namanya, Donald Trump, akan memberikan speech ya, di Nashville Bitcoin Press Conference, kayaknya para pelaku pasar, jadi beralih ke Bitcoin, dan di sisi lain, karena ada buangan dari Ethereum ETF flow, mereka kecenderungan jadinya, ngebuang barang di luar daripada Bitcoin, dan itu tentu saja, membuat Bitcoin Dominance jadi lebih tinggi, ya karena lebih dominan, ya dibandingkan dengan yang lain, jadi kalau kita ngelihat dari Ethereum Dominance, sangat disayangkan ya, Ethereum Dominance posisinya sudah breakdown, sangat cukup jauh sekali, ya dari pergerakan yang tadinya, terbilang cukup bullish I guess, but finally, after this head and shoulders pattern, I think we have a breakdown, dan sekarang dia dalam kondisi mengalami retracement, cukup jauh teman-teman sekalian, dan sangat impulsif ya, dalam 2 hari terakhir, nah balik lagi, ini akan mempengaruhi juga terhadap total 3 dan total 2, ya namun, apakah ini saatnya kita berkata bahwa, this is totally bearish, well actually teman-teman sekalian, ini khususnya buat total 2 ya, exclude Bitcoin only, tapi Ethereum dan old coins itu jadi 1 di market cap ini, teman-teman perhatikan, kalau ini tuh kita sudah mengalami market structure shift, dia sudah creating higher high di situ, jadi kalau kita lihat secara struktur ya, di sini katakanlah dia creating lower low, ini ada lower high terakhir, sebelum dia ciptakan lower low, sekarang kita sudah punya higher high, ya kalau memang market harus mengalami pullback, saya sangat mau memahami, dan sangat memaklumi, kenapa? karena in the end, untuk kita melihat dia kembali mengalami bullish pun, kita juga harus memperhatikan, apakah ada higher low yang terbentuk di sana, ya ini case-nya, atau kondisinya, itu mungkin mirip-mirip, kayak ketika teman-teman lihat di sini, ya posisi itu, harga, setelah sempat menciptakan lower low ya, dan di sini nggak terlalu signifikan sebenarnya, tapi berikutnya, kita melihat dia mengalami market structure shift, after the pullback, kalian bisa lihat, kita udah nggak dapat harga yang sama lagi gitu ya, dia start consolidating di atas, holding, di mana teman-teman tepat di atas SNR ini, tuh ya, jadi bukan coincidence, kenapa dia consolidate di situ, dia bertahan di atas area SNR ini, kisaran 500 billion of dollar, habis itu, holding-holding, konsolidasi, dan breakout, jadi ini saya pernah analisis juga, dan menjadi salah satu acuan juga, saya mempertimbangkan bahwa market itu bisa mengalami rally gitu, kita melihat dari sini, nah saat ini, well tidak kejauh berbeda, ya, kalau saya boleh menambahkan, ini tuh ada area SNR juga, di sini more or less, which is itu di kisaran 900, ya, let's say 965 billion ya, wah, tapi kalau ditulis terpanjang ya, tapi ya, teman-teman ada gambaran lah ya, 965 billion, reason area itu adalah SNR juga guys, ya, perhatikan di sini, support, 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 sempat breakdown, hold as resistance, lalu berhasil breakout lagi, dan sekarang kita posisinya, lagi retest nih di situ, ya, tinggal timbul pertanyaan nih, dia bisa nggak nih maintain di atas area ini, yang kebetulan, confluence juga dengan Fibonacci 50% retracement, pas banget di 961 billion of dollar, ya, kalau saya boleh menambahkan juga, ya, well, technically di sini juga terdapat OB, nah, ya, lebih lengkap teman-teman sekalian, nah, ini menjadi satu pertimbangan juga bagi kita, melihat ya, seberapa jauh penurunannya, dan, kalau kita lihat dari total 2, well, harusnya spare jarak kita udah nggak terlalu jauh, tinggal pertanyaan yang timbul berikutnya adalah, di total 3-nya gimana gitu, ya, ini sebenarnya sama-sama bisa dianalisis teman-teman sekalian, karena kita melihat ya, sekiranya market sekarang dalam keadaan tertekan, sejauh mana dia akan tertekan, itu bisa jadi pertimbangan dengan mengecek dari sisi market cap-nya, nah, selain itu, yang juga nggak kalah penting, yaitu USDT Dominance, ya, USDT Dominance, ini kan naik kenapa? karena orang berarti ada yang swapping, ya, misalkan contoh Ethereum USDT, ya, Ethereum dia swap, jadi USDT, USDT-nya naik gitu ya, dan, kita melihat di sini teman-teman, kalau di USDT Dominance, itu memang terdapat area low point, yang terbentuk pada pergerakan sebelumnya, dan, ternyata lumayan respectful ya, terhadap higher low-higher low sebelumnya itu, sehingga dia bertahan dari area tersebut, dan kalau kita melihat dari pergerakan time frame kecil, struktur seperti 4 jam, teman-teman bisa lihat, kalau dia tuh sudah berhasil menciptakan high point yang baru, ya, dan ini artinya apa? secara jangka pendek juga, kita bisa katakan, kalau ini sedang dalam proses inducement ya, kalau saya bilangnya sih ini inducement bahasanya, artinya apa? ini bagian dari pullback-nya teman-teman sekalian, ya, bagian dari pullback, atas pergerakan yang masif ini, keseluruhan dari atas ke bawah, nah, ini bisa digunakan nih, Fibonacci retracement, ya, kamu pakai Fibon retracement lagi, muncul lagi nih, dan, target terdekat itu adalah di kisaran Fibon 0,5%, itu area, sorry, 5,25%, dan ini berarti, jarak ini ya, menunjukkan kalau posisinya ya, berarti si market cap untuk USDT Dominion ini masih bisa naik, dan kalau masih bisa naik, berarti ada ruang untuk altcoins juga masih bisa terkoreksi, ya, sementara itu yang jadi pertimbangan saya, menurut saya paling krusial lah, untuk saat ini, sehingga kalau misalkan kita mengacu pada kondisi tersebut, kita perlu memperhatikan, ini sejauh mana, ya, untuk Ethereum bisa selesai dalam mengalami koreksi itu, ya, buat saya personally teman-teman sekalian, ini memang sudah saya, ya, secara analisis ya, kalau saya cek dari previous analysis juga di Ethereum, memang saya lihat kondisi tersebut, dalam arti kemarin itu ketika kita melihat posisinya dia naik kayak gini, ya memang saya anticipate ya, adanya potensi koreksi dulu, karena kenapa? naiknya sudah terbatas, jadi nunjukin nih kalau naiknya ini tuh sudah sangat-sangat exhausted, ya, momentumnya udah nggak ada, gitu loh, setelah naik-naik-naik, momentumnya mulai kehilangan nafas ibaratnya, dan ketika dia breakdown, saya rasa itu yang mendorong untuk si Ethereum ya, memasuki fase koreksinya, and I believe atas channel tersebut, kita bisa lihat kalau Ethereum akhirnya valid mengalami koreksi itu, ya, disini kita melihat pada perspektif time frame lebih kecil, dia sudah breakdown, kemudian pada perspektif time frame daily, sebenarnya saya pengen berpikir ya, ini mudah-mudahan dia ketahan gitu di trendline, tapi daripada kita fokus ke trendline teman-teman, kenapa nggak kita fokus terhadap balik lagi, struktur, balik lagi, terhadap area golden ratio atas Fibonacci, yang kebetulan berada di kisaran 3 ribuan dollar, ya, ini harusnya menjadi area yang cukup menarik, untuk teman-teman mempertimbangkan, tanda kutip ya, mempertimbangkan, kalau kalian berencana untuk cicil beli di Ethereum guys, kebetulan di range yang sama, kalau saya tambahkan trendline pun, ini juga bisa dikatakan palif, ya, sebagai salah satu area penting, mau nambahin lagi dari sini, juga demikian bisa, ya, perhaps kita bisa gunakan perspective weekly, using this trendline, kalau misalnya weekly sih, masih jauh ya teman-teman sekalian ya, ya, saya pikir masih jauh sih, kalau dari perspective weekly, but in the end, yang terdekat aja dulu, ya, itu pun saya pikir bisa jadi pertimbangan ya, tapi, yang namanya trendline itu kan, sifatnya subjektif ya, jadi, kalau buat saya, instead of trendline, sebaiknya kalian lihat internal structure dulu deh, oh, internal structure-nya di sini, dia udah berusaha creating higher high, maka, kalau ini dia pullback, ya, wajar ya, berarti ada potensi untuk jadi higher low, dan, dengan demikian, di kisaran area 3 ribu dollar ini, harusnya menjadi level yang sangat-sangat krusial, bagi ethereum, jadi, kalau teman-teman perhatikan, di perspective time frame hourly-nya, kamu bisa tambahin juga Fibonacci-nya seperti ini, ini pas banget, 61%, itu ada di kisaran 3 ribu 75 dollar, ya, deket banget sama apa, sama order block yang terbentuk di sini, ya, kenapa saya marking di situ, karena setelah itu, kita melihat high point di breakthrough, dan dia naik terus gitu ya, sampai dia menciptakan high point yang baru, jadi, untuk key level, atau level area krusial, itu saya rasa ada di kisaran 3 ribu 50 dollar itu, untuk si ethereum, ya, sejauh ini sih, selling pressure masih dominan, after dia breakdown dari channel, jadi, kita belum bisa mengatakan bahwa, oke nih, ini good banget gitu, ya, selain, ini buat saya personally, teman-teman, selain saya melihat di sini, tentu saja, ada potensi membentuk sebuah channel juga, ya, dari pergerakan yang berlangsung selama beberapa jam terakhir, jadi, kita melihat di sini juga sama nih, ada pelemahan momentum, yang bisa membantu ethereum, untuk mengalami rebound terlebih dahulu, ya, mungkin untuk testing ke area-area tertentu, sebelum akhirnya ada tekanan jual lagi, ya, itu sementara, pertimbangan saya, tapi di sini, saya bukan nyumpayin untuk dia tertekan ya, teman-teman sekalian ya, justru saya mengharapkan di sini, kalau bisa, ini adalah pullback dia untuk menciptakan higher high yang baru, gitu loh, jadi di sini jadi higher low-nya, itu harapannya, teman-teman sekalian ya, tapi untuk itu bisa terrealisasi, kita butuh sebuah, apa ya, sebuah evidence, sebuah bukti, kalau memang di level ini, ada whales yang pertahankan, dan itu kita butuh artinya reaksi yang sangat impulsif, sehingga market bisa naik nge-spike ke atas, dan kemudian pullback-nya nanti itu bisa kita manfaatkan kembali, kira-kira seperti itu, ya, so for now loh teman-teman sekalian, itu ya saya bisa update seputar market saat ini, beberapa, apa namanya kalau saya bilang ya, bahasanya conclusion ya, conclusion itu kesimpulan ya teman-teman sekalian, ya, balik lagi ke total 3 di sini, di mana dia sudah mengalami market structure shift yang palit, kemudian sekarang ongoing pullback, jadi anda bisa gunakan Fibonacci retracement juga, sebagai area, atau level, yang sekiranya teman-teman bisa antisipasi, sehingga kalau misalkan turun sampai ke sana, kalian nggak kaget, nggak khawatir gitu ya, yang saya tahu adalah di kisaran 0,5%, 581 billion of dollar, kebetulan confluence nih, dengan previous support resistance, jadi kalau misalkan demikian, kita bisa holding di level, atau di area tersebut guys, ini bakal jadi good area banget untuk start beat ya, terhadap si altcoins yang, kalian sayangi, sayangi itu ya, oh, maksudnya altcoins, altcoins yang kalian sayangi itu, kira-kira seperti itu, alright, so guys, that's gonna be the update ya, overall, saya bisa bilang teman-teman, I'm personally still bullish, ya, terutama Ethereum, kalau misalnya kita ngomongin Ethereum, ini udah sebenarnya tinggal masalah waktu ya, masalah kesabaran teman-teman sekalian, karena yang sedang terjadi saat ini, hanyalah rotasi, ya, orang keluar dari sini, ada kemungkinan mereka juga akan interested untuk masuk lagi, tapi melalui yang lain, jadi ini hanyalah masalah waktu, biarkan mereka beresin dulu, dan baru nanti kita reconsidering ya, kira-kira, mana yang sekiranya menarik ya, untuk kita manfaatkan, ya, perhaps itu yang saya lakukan di Advance Group sih, ya, kalau misalkan di YouTube, kita nggak bisa ngomongin hal itu, teman-teman sekalian, karena terlalu banyak jenis orang yang berbeda-beda, dari kalangan yang berbeda-beda, dan juga dari latar belakang atau background yang berbeda-beda, jadi saya nggak bisa mengukur rata atau mengeneralisasi semuanya, karena takutnya pengetahuan, gap pengetahuan yang berbeda ini, malah jadi resiko bagi orang lain, ya, saya harap teman-teman bisa mengerti akan hal itu, so, thank you very much guys, once again, for watching this video, don't forget to help me, reach the 500 likes button, and we're gonna see you guys again, in the live streaming on the weekend as usual, okay, so, cheers, peace, God bless everyone, and happy Friday guys, bye bye.